Hai, welcome back to my channelnya Mbak Bedok Salam Bedok Yeay Misal lihat ini spot barunya aku Mbak Bedok punya 2 spot baru ya Mau dibikinin tournya lagi Untuk spot barunya Mbak Bedok Comment di bawah nanti aku bakal bikinin Kalo misalnya banyak banget dari kalian yang pengen Ini biar kalian enjoy dan menikmati Apa, video-videonya Mbak Bedok Nah, sekarang Gak usah berlama-lama lagi Kita kan sudah tau ya Sesuai dengan titlenya Apa, aku bakal reviewin si Tadam Wardah Exclusive Wardah Exclusive Flawless Cover Cushion Langsung aja untuk reviewnya Jangan lupa untuk nonton sampe selesai Kalo Mbak Bedok reviewin cushion atau foundation Mbak Bedok biasanya ngetes ketahanannya Sampai beberapa jam Ini produknya, kalo misalnya kalian beli Kalian bakal dapet box yang kayak gini Ini si Wardah, warnanya Wardah klasik banget ya Ini Wardah Exclusive Flawless Cover Cushion High Coverage Natural Glow Up To 10 Hours SPFnya 30 PA++ Dan ini aku pake yang Light Peach 01 Kita baca claim-nya dulu Ini tuh cushion dengan coverage yang tinggi Dan bertekstur ringan, samarkan udah hitam Dan bekas jerawat Jadikan wajah tampak flawless, natural, bercahaya Kebetulan nih bagian sini kan aku udah bekas jerawat baru Beb Mari kita lihat nanti ya Formula nya sangat lembut, halus dan tidak lengket Sehingga menyatu sempurna di kulit dengan Serta nyaman digunakan sehari hati Sehari-hari dan non comedogenic Dia juga mengklaim katanya tahan lama Seharian hingga 10 jam Soft focus agent yang mampu menyamarkan pori-pori kulit Wow, jadikan wajah tampak lebih halus dan mulus Macadamia dan jojoba oil Yang natural dan lembab Oke Ini The way Iya tuh gak ada tulisannya ya Ini tuh hasilnya apa Matte kah? Dewi kah? Atau apa? Gak tau, nanti kita bakal coba sekarang Dan seperti biasa Aku bakal pake primernya si Emina Pore Ranger Dan aku bakal pake yang sebelah sini aja Oke Aku cuma pakenya di pori-pori aja Sama di smile Pengalaman aku di Wardah Insight Perfect Itu nomor paling terang aja Kegelapan banget di aku Dalamnya kayak gini Wah, dia tuh modelnya Puffnya kayak gini Nude Terus Puffnya keofet-keofet gitu Terlalu tebel sih Gak terlalu yang kayak empuk-empuk banget sih ininya Terus dalamnya seperti biasa Kayak gini Tuh, dalamnya masih segel Mari kita buka Wow 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 Keliatannya warnanya kegelapan di aturan aku Ini Gila ini tuh isinya banyak banget tuh Gak tau ya Kalian keliatan apa enggak ya Ini tuh sampai ke atasnya tuh Kayak mencep-mencep gitu loh Apa sih mencep-mencep tuh Bahasa Indonesia nya Ih Aku waktu pas pencet tuh Kayak padet banget isinya Sumpah ini tuh isinya banyak banget Ini warnanya kegelapan sih Wah ini pas pertama kali aku applyin Gila sih ini Ya aku waktu Aku tadi ada merah-merah disini Langsung ketutupan banget Langsung Ketutupan pada satu layar aja Kalian misalnya punya bekas jerawat Yang agak lumayan lebih gelap Warnanya tinggal kalian timpa aja Satu layar lagi Dia pasti bakal jadi full coverage sih Tapi sayangnya dia warnanya agak kegelapan Tapi Seingetnya aku Gak segelap yang instaperfec Yang kapan hari tuh So ya ini satu layar Dan sekarang aku mau coba satu layar lagi Pake brush yang sebelah sini Posisi rambut Sekarang yang sebelah sini Gak pake primer sama sekali ya Tadi ya Dan sekarang aku mau aplikasinya Pake foundation brush Ini dari Mineral Botanica Studio Series Seperti biasa Ya undertone-nya yellow sih Jadi cocok banget buat kalian-kalian Di kulit Asia kayak kita Apalagi kulit Indonesia Nah ini aku udah pake ke dua-duanya Kanan sama kirinya Dari yang pertama tadi Pake si puffnya si Wardah Sama pake si primer pori-pori Dan ini dari hasilnya Sudah pasti Flawless banget Untuk bagian pori-porinya Ini tuh hasilnya Gak terlalu yang kayak Dewi-dewi banget sih Dia lebih kayak Kesatin finish gitu Tuh Gak terlalu yang kayak Matte banget Tapi juga gak terlalu yang Dewi banget Jadi kayak pas banget Keliatannya itu bisa banget Buat kulit kering sama kulit berminyak sih Tapi gak tau nanti kita bakal lihat Kayak beberapa jam setelahnya Kayak gimana Oh iya ini aku mau nunjukin jamnya dulu Sekarang itu sudah jam Setengah tiga Untuk under eye Dia masih belum bisa untuk menutupin Terus Kalo untuk merah-merah Atau kalian punya bekas jerawat Itu bisa banget dong Dia se-full coverage itu Kalo misalnya kalian punya bekas jerawat Yang cukup gelap Itu kalian bisa Timpa sampai Dua layer Tapi kalo cuman kalian Kulitnya kayak ada yang Bagian yang merah-merah aja Atau bekas jerawat yang cuman Merah biasa aja Satu layer aja Udah langsung nutupin banget Fregenya sesuai dengan Klaimnya banget sih Terus anjikan dia juga bilang Katanya untuk menyamarkan Pori-pori Nah kita lihat yang sebelah sini Tadi kan gak aku pakein primer pori-pori Dan Menurut aku Dia cukup menyamarkan Tapi gak bikin yang kayak Pori-pori kita tuh Kaya flawless banget gitu Enggak Menurut aku ini tuh hasilnya Food full coverage Tapi kalo misalnya kalian Liat di relive-nya tuh Kayak natural aja Yaudah ini tuh kulit kita Gitu Nah tapi Ada dua kekurangan Yang kurang aku suka Ada tiga sih sebenernya Jadi yang pertama Kekurangannya itu Aku gak suka Dia di bagian pinggir hidungnya Dia tuh kurang bisa rata Padahal udah aku rata-ratain Tapi dia tuh kayak Mecah terus gitu loh Di bagian pinggir hidungnya Gak mau rata-rata Terus yang kedua Itu warnanya kegelapan Di aku Ini padahal udah warna yang terterang Nah terus yang Ketiga yang aku gak sukanya Itu di bagian hidung aku Ini tuh lagi super kering banget Dan dia Kelihatan keringnya Jadi dia tidak bisa menutupi Kulit keringnya aku Oh iya tadi kan juga ada klaimnya Dia tidak Apa formulanya sangat lembut Halus dan tidak lengket Sehingga menyatu dengan kulit Nah kalau menyatu dengan kulitnya Itu bener banget Wajah kita tuh kayak natural banget Terus Ini juga ringan banget Tapi kalau untuk lengketnya Ini tuh udah aku diemin beberapa menit Tapi ya masih lengket-lengket aja Saya menyelesaikan makeupnya aku dulu Dan nanti aku bakal balik lagi Untuk update setelah aku pemakaian makeup Oke ini aku udah selesai Makeupannya Dan ini aku super simple banget Makeupannya Cuma pake alis Alisnya cuma pake mascara Terus pake mascara bawah Eyelight Eyeliner apa Blast on Sama concealer Sama lipstick doang Aku sama sekali gak pake highlighter Kontur bedak dan lain-lain Kenapa aku gak pake highlighter Dan Mbak Medo gak lupa lagi Sekarang Mbak Medo Kalau mau reviewin Cushion sama foundation Aku gak mau pake highlighter Nanti aku bakal liat Kayak gimana Apakah dia akan mengeluarkan minyak Atau kayak gimana Walaupun wajahnya Mbak Medo ini kering Tapi karena Mbak Medo itu kan Sebelum pake makeup Selalu pake skincare Nah biasanya Kalau udah lebih dari 5 jaman tuh Biasanya akan keluar minyak natural yang Dari skincarenya itu gitu loh Nah terus ini tuh tadi kan bilangnya Katanya kan gak terasa lengket kan Tapi kan aku tes dia masih terasa lengket Dan sekarang pun dia tuh masih terasa lengket Tapi anehnya ya Walaupun aku pegang-pegang gini Dia agak sedikit lengket Kadang tuh kan kalau dipegang gini Terus ngejeblak jarinya kita gitu kan Tapi ini tuh enggak sama sekali Kalau misalnya kalian punya kulit kering Kalau kalian gak mau nge-set semuanya Pake powder Kalian nge-setnya cuma di bagian luar-luarnya aja Misalnya punya kulit yang berminyak Kalian bisa set ini pake powder Tapi menurut aku jangan banyak-banyak ya So ya terus Oh ya ini tuh aku suka banget ya ya Sejujurnya ya Yang paling aku suka tuh Yang sebelah sini Yang aku pakein primer pori-pori Dia itu hasilnya Apa ya Pori-pori aku tuh flawless banget Tapi tuh tetep kayak Kesannya tuh kayak natural banget gitu loh Enggak yang kayak Lebay kamu make up-an gitu loh So ya sekarang Aku mau beraktifitas dulu Aku mau nginit video yang lain Karena hari ini aku udah jatuh upload Kalian jangan lupa untuk nonton Karena bapak dua Sekarang seminggu dua kali loh uploadnya Terus ya nanti aku bakal update lagi Kedepannya kayak gimana Yuk kita update Shayyang Ini sekarang udah jam setengah 6 17.27 Berarti aku udah pake Sekitar 3 jam ya Jadi kan pakenya setengah 3 Seperti yang sudah aku duga dari awal Ini smile-innya aku udah mulai nge-crack Tapi kejadian crack-crackan ini tuh Jelas sesuatu yang wajar banget Di wajah aku Karena memang smile-in aku tuh kan Kayak dalem banget gitu kan Tapi ini 3 jam Smile-innya tuh Nggak yang parah banget nge-cracknya Dia tuh kayak cuman nge-crack Halus gitu kayak Nah coba ya Sekarang aku mau benerin Aku tap-tap dulu pake tangan ya Dia bakal nge-geser Atau ilang atau enggak Atau bisa dibelirin atau enggak Wow Langsung mulus lagi Smile-innya Dan produknya Nggak ngangkat sama sekali Dia masih stay Walaupun udah aku tap-tap Aku bener-benerin Flawless lagi Dan untuk pori-porinya Kedua-duanya masih aman banget Aku masih super suka banget Sama yang pake primer pori-pori Kalo yang sebelah sininya Aku B aja Soalnya aku lebih suka Keliatan pori-pori aku tuh Kayak flawless-mulus gitu Tapi masih oke-oke aja Jadi pori-porinya belum lebih membesar lagi Atau hilang atau kayak gimana So far masih aman Terus Untuk di bagian jidat Dia masuk sedikit ke garis halus Sedikit banget Tipis banget sih Walaupun kulit aku dry Tapi kan sesuai tadi yang aku bilang Aku kalo pake makeup tuh selalu Aku pake skin care Jadi itu yang akan mengeluarkan Oil-oil natural yang ada di wajah aku Dan ini belum keluar oilnya sama sekali So far ini selama 3 jam Aku masih suka banget Aku amazing banget sih sama yang exclusive Oke ini aku udah pulang dari pergi Dan aku udah pake baju tidur Kan sudah jam berapa sih nih? Sekarang udah jam setengah 10 21.28 Berarti aku udah pake selama 7 jam Amazing banget Wow Wait, 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 wait Gila banget sih ini Parah gilanya Aku gak tau ya Ini tuh cushionnya oxidize atau enggak Soalnya kan aku mulai pake foundationnya kan juga udah kegelapan Tapi aku merasa kok Cushion ini jadi kayak semakin gelap ya Bener gak sih? Jadi kayak jauh lebih gelap daripada yang warna pertama gitu loh Ya keliatannya ini oxidize Nah terus Untuk pori-porinya gila dong Ini masih mulus banget kedua-duanya Terus ada bekas jerawat aku yang disini Dia tidak nampak sama sekali Jadi masih stay Gak geser sama sekali Terus ini flawless banget masian Yang ada primer pori-porinya Yang sebelah sini pun juga masih seperti yang awal Gak ada yang geser sama sekali Di bagian bawah dagu juga gak ada yang retak-retak Gak ada yang peci Terus untuk oily-nya Gak ada Dan juga gak ada Sini amazing banget Ini malah formulanya kayak hasilnya tuh aku kayak Lebih suka ini daripada pake pixie Padahal pixie itu sudah salah satu cushion lokal yang Cucok banget yang favorit aku banget Cuman sayangnya si Wardah ini Warahnya dia sekegelapan banget di aku Ya ampun emang-emang banget Padahal aku suka banget nih sama ini nih Dan smile line dari terakhir yang aku update Setelah berapa jam tadi ya Tiga jaman ya Tiga jaman lebih itu Sampai sekarang dia smile line-nya Gak ada yang nge-crack lagi Dia masih aman-aman aja Dia gak ada yang geser sama sekali loh Wow Gila Wardah Malah aku lebih suka sih Wardah Eksklusifnya ini daripada si Wardah instaperfake-nya Menurut aku kayak jauh banget Cuman warnanya aja yang bener-bener aku sayangin Sayangin banget Nah kalo misalnya kalian tanya Ini cocoknya untuk di kulit kering atau di kulit berminyak Menurut aku cocok di kedua-duanya Soalnya dari segi finishnya aja dia udah gak matte banget Dan juga gak dui banget Kalo kalian di kulit kering Kalian bisa banget kok Pake bedah tetep masih bisa Tapi pake compact powder aja Tipis-tipis aja Di tap-tap aja Itu gak bakal bikin cakey sama sekali Kalo misalnya kalian punya kulit yang berminyak Kalian bisa set ke seluruh wajah ke kalian Tapi gak usah terlalu banyak juga Gak perlu pake baking Baking-bakingan juga Itu udah oke banget Dan klaimnya yang untuk kayak tampilan flawless Dia bener banget sih Tapi aku lebih suka kalo misalnya Aku pake primer untuk pori-pori Soalnya dia itu bikin apa ya Pori-pori aku tuh kayak flawless banget Tapi hasilnya tuh kayak masih natural banget Kayak kulit kalian gitu loh Bukan yang kayak fake banget Terus kalo dari rating Aku bakal kasih nilai 8,5 dari 10 Sebenernya aku bisa kasih 9 Tapi karena waranya kegelapan Kayaknya keliatannya kayak cushion Salah satu cushion lokal yang nilainya tertinggi menurut aku Soalnya bener-bener kulit Sumpah nih bagus banget Masih kayak pertama kali banget aku pake Jadi segitu aja untuk video kali ini Kalian jangan lupa untuk komen di bawah Untuk next video Aku bakal bikin video apalagi See you on my next video Bye-bye